Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul, daripada penasaran bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Film dibuka dengan menampilkan sebuah adegan perburuan, di mana sosok seorang kriminal yang telah dipilih menjadi target para pemburu yang telah dikontrak untuk melakukan sebuah permainan perburuan tersebut. Nampak seorang pria bernama Rainspot, yang dijelaskan merupakan seorang pemburu paling berbakat, di antara pemburu lainnya yang diungkapkan selalu memenangkan permainan tersebut. Seorang wanita bernama Wes kemudian ditampilkan, yang tak lain adalah seorang pemegang kendali dalam game perburuan tersebut. Yang kini terlihat sedang berbicara dengan rekannya untuk mencari seorang mangsa baru, yang akan mereka jadikan target dalam permainan selanjutnya. Seorang napi kelas berat pun kemudian mereka pilih untuk menjadi seorang pemangsa. Dalam game barunya nanti, pria tersebut bernama Malon, seorang kriminal yang intinya telah memiliki banyak catatan hukum yang luar biasa selama hidupnya. Dengan menggunakan teknologinya yang begitu canggih, Wes pun langsung mengunjungi Malon yang ditahan dengan mengirim sebuah hologram dirinya, yang dengan begitu santui langsung memperkenalkan dan juga menawarkan tentang gamenya tersebut kepada Malon yang awalnya nampak begitu cuek itu. Dengan iming-iming, sebuah perjanjian yang akan membebaskannya dari penjara tersebut untuk bisa bertemu dengan cucunya, jika dia berhasil menang dalam permainan itu, Wes pun akhirnya berhasil membujuk Malon untuk mau ikut berpartisipasi. Yang mana dalam kesepakatan itu, beberapa persadatan pun harus Malon penuhi, termasuk harus mengorbankan dirinya sendiri dalam permainan mematikan itu. Wes kemudian langsung memanggil seluruh personil pemburunya, termasuk Rainsport sang juara bertahan yang selalu memenangkan permainan itu. Di sisi lain, Malon pun akhirnya dikirim ke sebuah pulau bernama Apex, tempat di mana permainan itu nantinya akan segera berlangsung. Di kabinnya itu, dia kembali bertemu dengan hologramnya Wes, yang menjelaskan tentang semua peraturan dalam permainannya. Yang dijelaskan, Malon hanya akan diminta untuk mengalahkan 6 orang pemburu utamanya, agar dia bisa memenangkan permainan tersebut untuk mendapatkan kebebasannya. Yang mana terlihat, 6 orang pemburu itu pun akhirnya tiba di pulau ini, yang masing-masing dari mereka bernama Lil, Eka, Bisop, Karion, Jeza, dan tentu saja adalah Rainsport. Setelah berkumpul, mereka semua pun langsung mendapat sambutan dari Wes, sekaligus mendapatkan informasi mengenai catatan riwayat hidup dari Malon yang pada saat ini akan menjadi mangsa mereka itu. Nampak, beberapa dari mereka terlihat begitu meremehkan sosok Malon yang sudah tua tersebut, kecuali Rainsport yang nampak begitu serius. Terlebih lagi, pada saat mereka semua sempat diperlihatkan aktivitas yang dilakukan oleh Malon pada sebuah CCTV, yang terlihat tak menakutkan sama sekali. Yang pada saat itu, sempat bertanya kepada Wes tentang sebuah pertanyaan menjebak tentang kedudukan para pemburu tersebut yang rupanya juga diperbolehkan untuk saling menghabisi satu sama lain. Yang mana hal itu seketika membuat para pemburu lainnya terdiam termasuk Rainsport. Waktu perburuan pun akhirnya dimulai dengan menampilkan semua anggota pemburu yang pada saat ini sedang menyiapkan semua senjata yang mereka perlukan. Nampak pada sebuah pembicaraan, mereka semua malah memutuskan untuk memburu Malon sendiri-sendiri tanpa mau bekerjasama. Terlihat pada saat mereka mulai melakukan perburuan, Besok menaruh beberapa ranjau hingga membuat beberapa gerakannya tersebut merasa kesal. Mereka semua pun mulai berpisah satu sama lain. Lil yang sendirian tak menyadari keberadaan Malon yang bersembunyi di dekatnya, hingga kemudian dia bertemu dengan Rainsport yang tiba-tiba muncul. Sebuah keterangan tiba-tiba malah terjadi di antara mereka, dikarenakan sifat Lil yang mulai mengusik tentang kehidupan Rainsport yang kelam, hingga membuat Rainsport kini mulai terpancing emosi. Tanpa banyak ragu, Rainsport kemudian menghabisi Lil dengan begitu kejam di hadapan Malon yang sedang bersembunyi itu. Sebelum pada akhirnya, Besok dan yang lainnya datang untuk memastikan suara tembakan yang telah dilancarkan oleh Rainsport tersebut. Namun, Rainsport disini menutupi aksinya tersebut dengan menyalahkan Malon sebagai pelaku yang telah menghabisi Lil, walaupun terlihat Besok tak mempercayainya. Rainsport kemudian sempat merasakan keberadaan Malon dengan memberinya sebuah serangan secara membabi betar bersama dengan yang lainnya. Beruntung arah serangan yang mereka lakukan itu berbalik dari keberadaan Malon, yang kemudian langsung kabur meninggalkan mereka semua. Mereka semua pun akhirnya kembali berpisah. Eka yang berada di sisi lain tiba-tiba berhasil menemukan jejak Malon yang dia sadari. Namun sial, dia malah bertemu dengan Besok yang dijelaskan merupakan seorang pria psikopat. Dan lagi-lagi, sebuah ketegangan malah terjadi di antara kedua pemburu ini. Besok yang merasa dirinya lebih besar dan juga kaya dari Eka mengejeknya hingga membuat mereka sempat bersih tegang. Malon yang melihat momen itu, kemudian langsung berusaha untuk menyerang mereka. Namun sial tembakannya meleset dan malah mengenai tubuh Besok yang dijadikan tameng oleh Eka. Untungnya Besok mengenakan sebuah rumpi anti peluru yang menyelamatkan hidupnya. Yang kini terlihat nampak begitu marah kepada Eka, yang mencoba untuk mengorbankan dirinya. Sementara itu, Eka yang mengejar Malon malah berhasil ditumbangkan oleh pria tua tersebut karena kelengahannya. Hingga membuat dirinya jatuh dan cedera. Di saat keadaan kritis tersebut, Besok pun kembali datang menemui Eka yang sudah tak berdaya itu. Namun, bukannya menolong rekan sesama pemburunya itu, Besok malah menuntut balas atas perbuatan Eka sebelumnya kepadanya. Dengan cara menghabisinya dengan begitu kejam. Besok yang pergi kemudian bertemu dengan Karion yang melihatnya dengan keadaan berdarah. Namun, Besok menjawabnya darah yang ada di tubuhnya itu milik Eka yang dia katakan telah dihabisi oleh Malon. Yang tanpa di sadari perkataannya tersebut terdengar oleh Malon yang rupanya kebetulan berada di dekat mereka. Di sisi lain, Zezah dan Rainspot yang berada di base mereka, kedatangan Karion yang membawa jenajahnya Eka. Karion memberitahu Rainspot tentang kematian Eka yang menurutnya ulah dari Besok. Yang dari sinilah, status Besok pun kini telah mereka ubah menjadi seorang mangsa sama seperti Malon. Sementara itu, Malon yang beristirahat kemudian kembali melanjutkan petualangannya dengan begitu santuy sambil memakan beberapa buah yang rupanya telah tercemar radiasi. Setelah dirinya diberitahukan oleh hologram Wes yang kembali tiba-tiba muncul. Wes juga memberitahu Malon tentang status Besok yang kini telah menjadi seorang mangsa sama seperti dirinya. Di tempat lain, Zezah yang sendirian tiba-tiba tak sengaja menginjak sebuah ranjau yang telah ditanam oleh Besok sebelumnya. Merasa gugup, dia pun mencoba memanggil Wes. Namun sialnya yang muncul malah Besok yang terlihat begitu bahagia. Besok yang sadar dirinya yang kini telah menjadi seorang mangsa mengajak Zezah untuk bekerjasama jika dia ingin selamat dari ranjau tersebut. Namun, Zezah menolak permintaannya itu dengan memberinya sebuah sedangan ancaman. Besok yang masih nekat kemudian kembali meyakinkan Zezah untuk segera ikut saja bersamanya. Namun secara mengejutkan, saat Besok mendekatinya, Zezah malah berhasil mengalihkan jejaknya pada ranjau tersebut kepada Besok dengan secara cepat menarik pria siropet itu. Merasa di atas angin, Zezah pun berniat ingin pergi. Meninggalkan Besok sambil berkata akan mengambil separuh hartanya. Namun yang ada, dia malah kembali menginjak salah satu ranjau Besok yang berada di sisi lain. Besok pun kembali terlihat bahagia melihat hal tersebut. Dengan kembali menunjukkan sikap psikopetnya. Yang kini dengan begitu nekat, akan bermaksud untuk menekan sebuah detonator yang berada di tangannya. Untuk mempertaruhkan tentang siapa yang akan meledak di antara mereka berdua. Yang pada akhirnya, ranjau yang diinjak oleh Zezah lah yang rupanya telah aktif untuk meledak. Hingga seketika langsung mengkoitkan wanita tersebut. Besok kemudian meminta Wes untuk memberinya sebuah air minum. Namun malangnya permintaannya itu tak dikabulkan. Hingga kemudian dia melihat keberadaan Malon yang langsung dia serang. Melihat Malon yang terbojok, Besok pun mendekati Malon yang bersembunyi. Menyadari status mereka yang sama-sama seorang pemangsa, Besok mencoba mengajak Malon untuk bekerjasama memburu Rainspot. Namun hal tersebut ditolak oleh Malon yang ingin bergerak sendirian. Malon kemudian menghasut Besok dengan berkata menghabisi dirinya tak akan bisa membuat Besok menang. Dikarenakan dirinya yang juga merupakan seorang pemangsa. Dan akan lebih baik jika dirinya terlebih dahulu memburu Rainspot dan Karion yang merupakan seorang pemburu. Merasa ada benarnya, Besok pun menyetujui perataan Malon tersebut. Dengan kini bergegas untuk mencari keberadaan Rainspot dengan meninggalkan Malon sendirian. Besok pun kembali ke ruang senjata untuk bersiap-siap. Namun di sana dia malah bertemu dengan Rainspot yang sedang nyantai. Sebuah obrolan masa lalu pun dilontarkan oleh Besok. Mengenai masa lalu kelam, Rainspot yang sebelumnya telah dibahas oleh Lil. Hingga mengakibatkan kematiannya. Yang mana terlihat Rainspot mulai sedikit terpancing emosi. Di tengah obrolan, Karion pun tiba-tiba datang dengan meluapkan ambisinya untuk menghabisi Besok. Hingga menyebabkan mereka berdua pun akhirnya bertarung dengan begitu sengit. Rainspot yang menyaksikan pertanggungan itu akhirnya juga ikut untuk membantu Karion. Yang mana dalam duel yang tak seimbang itu pun, akhirnya tentu saja dimenangkan oleh Rainspot dan juga Karion dengan begitu ekstrim. Terlihat Rainspot kembali menambahkan rekor kemenangannya setelah dia berhasil mempersembahkan bagian tubuh Besok tersebut pada lemari tropinya. Sebuah kekhawatiran pun akhirnya mulai merasuki pikiran Karion tentang keberadaan Rainspot yang menurutnya bisa saja mengincarnya. Namun Rainspot yang menyadari hal tersebut kemudian berusaha meyakinkan Karion tentang musuh utama yang harus mereka hadapi saat ini. Yang tak lain adalah Malon, yang dia ungkapkan telah berhasil mengadu domba mereka semua untuk saling menghabisi. Atas saling tersebut, Karion pun kemudian segera bergegas pergi untuk memburu Malon. Dengan secara terang-terangan mencoba menarik perhatian Malon agar mau keluar dari tempat persembunyiannya. Namun dengan sebuah kapak yang ditemukan, Malon pun langsung keluar dengan menyerang Karion hingga membuat sedikit kritik kayaan di antara mereka. Hingga pada akhirnya Malon yang berpengalaman berhasil melesatkan kapaknya dengan tepat ke lehernya Karion. Hingga seketika membuat pria tersebut roboh tak berdaya. Di sisi lain, Rainspot yang cemas dengan Karion yang tak memberinya kabar, mulai menyadari tentang Malon yang menurutnya berbahaya. Yang kemudian meminta Wes untuk segera mengirimkan lima orang pemburu lainnya yang akan dia bayar sendiri. Dengan tujuan untuk membantunya dalam memburu Malon. Yang mana hal tersebut akhirnya telah disadari oleh Karion yang langsung memberi tahukannya kepada Malon. Yang kini terlihat telah siap untuk menyambutnya. Kelima pemburu itu pun akhirnya tiba. Yang mana terlihat dengan begitu mudahnya, Malon berhasil menghabisi mereka semua satu per satu. Rainspot yang kesal kemudian kembali meminta Wes untuk segera mengirimkan beberapa pemburu lainnya. Namun yang ada para pemburu tersebut malah kembali dapat diatasi oleh Malon dengan begitu mudah. Hingga membuat Rainspot yang marah itu pun tak ada pilihan lain. Selain membuat dirinya sendiri untuk langsung terjun menghabisi Malon. Singkatnya, Rainspot pun akhirnya berhasil menemukan keberadaan Malon yang sedang beristirahat di kabinnya. Bertemuan itu pun langsung dibuka dengan saling bacot di antara mereka. Dengan begitu sombongnya, Rainspot mengungkapkan dirinya sebagai pejuang Apex yang tak terkalahkan tanpa menyadari siapa sebenarnya kakek legend ini. Hingga pada puncaknya, mereka berdua pun langsung beradu serangan dengan menggunakan senjata mereka masing-masing. Yang mana terlihat Malon yang menggunakan sebuah senjata peledak berhasil mengungguli tembakannya Rainspot hingga menimbulkan sebuah percikan ledakan yang tepat pengarah kepadanya. Kabin itu pun akhirnya terbakar bersama dengan Rainspot yang kini juga telah meninggoy dengan menampilkan bagian tubuhnya yang telah menjadi bagian koleksi tropinya Malon. Permainan itu pun akhirnya selesai dengan menjadikan Malon keluar sebagai pemenangnya. Yang kini terlihat telah pergi dari pulau tersebut dengan membawa kebebasannya. Benar-benar ending yang begitu mengajungkan.